Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. PT PLN Persero menggelar apel siaga kelistrikan guna memastikan lancarnya persiapan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Lebih dari 900 personel kelistrikan PLN akan bersiaga di sekitar tempat berlangsungnya KTT ASEAN. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo memastikan kondisi kelistrikan Jakarta untuk mendukung KTT ASEAN dalam kondisi aman. Darmawan menyebut seluruh pembangkit listrik dan energi primer dalam kondisi siap. Terlebih, PLN akan mengerahkan gardu induk dan transmisi yang berada di Jawa dan Bali. Pada kesempatan menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun ini, PT PLN akan mengedepankan energi persih. Darmawan menyebut pihaknya telah menurunkan daya PLTU Suralaya. Di samping itu, PLN turut meningkatkan operasi pembangkit listrik tenaga gas atau PLTGU di sejumlah titik yakni PLTU Muara Karang, Muara Tawar, dan Tanjung Priuk. Pada pelaksanaannya, KTT ASEAN ke-43 akan menggunakan kendaraan listrik untuk tiap delegasi, setidaknya terhitung 800 unit kendaraan listrik, terdiri dari 560 mobil listrik dan 240 sepeda motor listrik. PT PLN juga menyiapkan 79 EV charging, yakni 74 SPKLU dan 5 SPLU. SPKLU disediakan PT PLN, nantinya berada di tiga titik di kawasan Gelora, Bung Karno. Pembangkitnya satu persatu disiapkan, sehingga semuanya dalam kondisi prima. Kemudian kedua, setelah dari pembangkitan, kita juga mempersiapkan seluruh kondisi, baik itu gadu induk maupun transmisi, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Jawa dan Bali. Kemudian juga secara sistem planning, kita melakukan suatu peningkatan keandalan sistem kelistrikan. Kemudian juga tadi tim distribusi langsung menjaga setiap venue, baik itu dari JCC, hutan kota, kemudian hotel-hotel masing-masing. Kita langsung mempersiapkan suatu sistem listrik yang tanpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.